hai 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 tuh elang namanya nah disini dia tuh Hai udah manok elang cari ayam dia dari mangsa Hai tajum yuk kita Jum Hai wih mantep Wah datang dia Aduh woi Oke lah munkah dia orang tewa kera orang sangrai jago bener oke kita mau ke daerah Kampung Duko yang ada di Kecamatan Sibatu lah di sini Insya Allah lah orangnya ramah-ramah jadi temen mobil juga sangat gampang di YouTube jualan di warungnya ya jalannya mantap ngajak bol jago nya cuy di sini anak-anaknya paling ke masjid ke lawatan memang saya dengannya kayak gitu belum terkontaminasi lah nah mudah jangan nunggu begini saja biar tentap hehehe semangat ramah-ramah ini ramah-ramah ini oke ada bukit ke kiri ya nah itu bukitnya eh gunung bukan bukit kalau bukit agak benek ya gunung bukit ini lambat hal juga atas gunung ini nah loh uuh pohon pinus guys tuh pohon pinus lumayan kalau dia terguling ini terosok kehanap terutupin ya janganlah wajong pangg aduh panggah teh pami ke kampung dukuk aduh terakhir jangan terakhir jangan apapun mikas layu gak terakhir aja jalan ke kanan ya kanan kanan ya kanan jalan lagi patnas ikutnya patung dan nah ini nah wih mantep kali mamai gak dianggap lagi tapi gak dianggap lagi gak dianggap lagi gue gak dianggap lagi gak dianggap lagi Jangan lupa di subscribe, saya ilmu asli Masih asli ya Ima kurang, aku duka hanap Mantep soalnya Elang sama anak Nah, kesini dia tuh Cari ayam dia Cari mangsa Kita jum, yuk Wih, mantep Wah, dateng dia Aduh, woy Kayak lah, munkah dia Orang tewak, kira Sang rai Ini mau wajib dicobain Atau ke bawahnya Hati-hati Hati-hati, guys Ini belum sampai ke kampungnya, padahal Tapi udah Mantep banget ya Oh, ada yang bekas longsor dia Padahal banyak kayu dia Urungnya Makanya kalau Banyak kayu pun ada yang longsor Apalagi Nggak ada kayu ya Jangan asal-asal nebang Apalagi punya pemerintah Hampir-hampir mirip sih ke Diamajan ya Tinggal nambahan sungai gitu Kita ke bawah dulu ya, guys ya Aduh Ini matong, harus dilahan, senang Nggak boleh pakai Oh, iya itu ada sumber air Kakak di depan Mari kita Lihat ya Kita coba lihat dulu Kesana Inolilahi Sang kelabu Yuk, kita samperin Ternyata di depan ada sumber air, guys Ini nggak apa-apa Meskipun kakinya lagi sakit Maksakin Oh, disini banyak pohon yang berduri ya Mana terpakai sandal dia Ini Ayah Mabalangan Duh, disini ada sumber air ya, guys ya Tidak disangka-sangka Kita kesini jauh-jauh Melewati jalan yang begitu Ini apa Begitu terjalan Duh, ternyata pembangunan Sangat indah ya Udah ini Bangkong Kita coba dulu ke bawah ya, guys ya Bisa kalian lihat tuh Jadi meskipun di Hutan ini Tapi juga ada Sawah, guys Ini kalau jalan sini Nggak bisa kayaknya Kalau jalan di itu Tuh, guys ya Bisa kalian lihat tuh Ada sawah Oh Nanjak Oke Ini masih Gadinu Yoi Film telet abis Mantep banget, guys Ini kalau jatuh bisa Mampus gue Baru kepikiran ini Tangkal gedang ngungkul Pohon papaya tuh Mau bisa muntang, man Inolilahi Bisa tuh Mantep banget ini, mah Wajib dicoba ini Maka sini Dih, celipisan nih Yang bangun Ini tuh Bingunya tuh Cari jalannya Karena itu mau Kesawan juga Lumayan agak jauh gitu Selain Mudun Kita itu Pas pada ya Kita ini dulu Atau Atau Anak Ini Coba Pake Sese Sendal Jadi Agak harus Hati-hati Miring-miring Kilpang Wih Mantep Ini tuh Yang dilewati Ini Ini Perkebunan papaya Guys Ini Udah Lumayan jauh Dari jalan Keatas tuh Sekitar 10 meteran Sudah Disini Bingung nih Jalannya Dimana Mabal aja Mabal Ini tuh Kalau Nanti Sudah tiba Disawahnya Yang disawah Yang di depan Keliatannya itu Seperti Yang di lukisan Itu tuh Yang ada Gambar sapinya Atau Gambar sawung Apapun itu Hampir mirip lah Jadi Kita bisa Lihat Disitu ya Nanti Kita bisa Menikmati Keindahan Dan kenyamannya Dimana Lumayan lah Lumayan jauh Ngerutuk Lombang Dutuk Tuh Lumayan lah Lumayan jauh Ada Bapak 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 Di depan Siapa tau Itu Yang pemilik Sawahnya Ini tuh Bingung Mau Kesawahnya Jalan mana Eh Buntu Disini Maklum lah Karena Bukan orang Sini Kita tuh Jadi Tidak Banyak Tahun Tidak 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 Jalan Harus Apa Aprakan Ini Mak Woy Oke Tungguin Di bawah Ini Gak Mungkin Harus Perang Handphone Harus Dikantong Tidak Jatuh Karena Kita Di depan Melewati Banyak Lintangan Banget Mudun Pisah Jalan Nanti Dilanjut Di Tempat Tunggu Oke Sahabat Jadi Itu Lumayan Deket Malah Disini Kita Melewati Kebun Tanam Kopi Kopi Semua Tapi Lumayan Terjala Ini Tidak Bisa Di Video Jadi Kita Harus Memaksakan Diri Lumayan Ya Karena Saya Masih Bapak Buking Kebun Kita Sedang Kita Yang Mau Lepas Disini Bisa Bisa Sendirian Saya Di Atas Bisa Kebawah Dia Susah Untuk Merewati Rintangan Karena Dia Apinya Lagi Sakit Jadi Saya Menjalankan Misi Ini Ini Alhamdulillah Tuh Kita Sudah Dekat Tempat Tuh Indah Banget Ini Oh Oh Assalamualaikum 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 Ini Enak Banget Kita Mau Pesawahnya Lewat Mana Lalu Kami Tuh Kami Tuh Nanti Tuh 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 banget ini mah bukan mirip lagi sama yang dilukisnya yaitu tuh kalau di baratkan tuh mirip banget lah kayak yang dilukisan punya saya di rumah kecil banget cuman biasanya kalau dilukisan itu ada itu apa ada terbaunya pemunding biasanya wih mantep banget guys ya aduh gila ini mah pengundangannya wajib diabadikan ini mah jadi tujuannya ini video ini untuk membuat untuk mengobati rasa rindu kalian ya terutama buat kalian yang sedang merantau di kota antar itu dimana jadi kalian itu bisa lihat perindahan kampung itu lewat video channel yang di-upload channel saya guys ya wih mantep banget tuh sumur airnya juga jernih-jernih disini wih banyak ini ya banyak burung walet atau burung cekap ini sih ini ini kebawahnya juga lumayan ya airnya cernih banget ya saudara ini jauh banget dari jalan tadi saya lumayanlah sekitar lima kiloan ada indah banget ya gak kalah inah-inahnya sama yang ada di sawah biasanya ini tuh indah banget ya karena ini tuh di gunung ya pesawahan yang di atas gunung ini selain banyak banyak ini tumbuh-tumbuhan yang indah yang lumayan Alhamdulillah disitu udaranya masih seger seger banget balah guys kita nikmatin aja ya keindahan alam mana sih yang mau didustakan jadi ya ini penikmatan alam yang harus kita rasakan dan kita abadikan ya ya selain ada padi ya disini juga ada tanaman pepaya banyak banget ya jadi selain indah juga kita tuh bisa menghirup dalam segar ya sahabatnya selamat menikmati oh ini tuh posisi dari bawah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati